Di hadiah lahbab, Kristiano yataqadjam Allah Lagi-lagi tenangan keras Kristiano Ronaldo memakan korban di Liga Arab Saudi Al-Nasar yang berhasil mengalahkan tuan rumah Al-Raed dengan skor 3-1 dalam laga Saudi Pro League di Stadion King Abdullah pada 1-16 September 2023 Kristiano Ronaldo mencetak satu gol di laga ini Al-Nasar sempat kesulitan membongkar pertahanan Al-Raed di babak pertama Al-Nasar baru saja bisa membaca kebuntuan di masa injuri tem babak pertama Sadio Mane jadi sosok yang sukses membobol gawang Al-Raed Menerima sodoran bola dari Sultan Al-Ghanam Mane melewaskan tembakan silang sesaat ia memasuki kotak penalti Keeper Al-Raed Andre Morira tidak bisa menggapai bola Pada masa injuri tem babak pertama Al-Raed juga kehilangan bandar Oesi yang merupakan back tengah mereka Oesi menarik baju sedia manis setelah ia melakukan belunder Alhasil Al-Raed bermain dengan 10 orang sejak saat itu Unggul jumlah pemain di babak kedua Al-Nasar terlihat makin mendominasi pertandingan Ender Sir Taliska yang baru masuk di babak kedua sukses mencetak gol kedua Al-Nasar di laga tersebut pada manit ke-49 Taliska mencetak gol indah lewat tembakan keras dari jarak jauh Tendangan kaki kiri Taliska membuat bola melesat masuk ke pojok kiri atas gawang lawan Tendangan kerasnya melenceng ke sebelah kanan Gawang Al-Raed dan mengenai tim kameramen Bola yang mengenai tim kameramen membuat malah petaka Tim kameramen terjatuh sungkur dan dirawat di rumah medis stadion setelah terkena sepakan tendangan keras Cristiano Ronaldo Setelah beberapa kali berusaha Ronaldo akhirnya bisa ikut mencatatkan namanya di papan skor pada manit ke-78 Cristiano Ronaldo menerima umpan dari Taliska di kotak penalti Ronaldo kemudian melakukan gocekan untuk melewati Abdullah Sempat kehilangan kesimbangan Ronaldo melepaskan tendangan kaki kiri yang membuat bola meluncur masuk ke dalam gawang Pada menit ke-89, Al-Raed bisa memperkecil kedudukan menjadi 1-3 lewat eksi koci penalti Muhammad Fouzair Fouzair melakukan panenka yang sukses mengicoh keeper Al-Nasar, Nawaf Al-Aqidi Di masa injuri tim, Ronaldo sempat mencinta gol namun gol tersebut dianolir karena Ronaldo dinyatakan offset Al-Nasar mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1 Intro Intro